Intro Halo, selamat malam mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Eritohir mengundang sejumlah nama untuk ngopi barang membicarakan posisi penting di perusahaan plat merah boleh dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ceyponamato Ahok hingga mantan petinggi KPK yaitu Chandra M. Hamzah yang menarik gelombang protes yang menolak Ahok untuk memimpin salah satu BUMN juga sudah muncul dari Serikat Pekerja Pertamina padahal belum tentu Ahok akan ditunjuk sebagai bos padu Pertamina apakah ini sebuah gerakan politik atau ada hal-hal lain kita akan bahas nanti di segmen dialog bersama saya Budari Putro, kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai politik demokrasi kita dalam layar demokrasi Basuki Ceyponamato Ahok ramai digadang-gadang bakal segera menempati kursi petinggi perusahaan plat merah pada Rabu pagi yang lalu atau minggu lalu Ahok sudah bertemu langsung dengan Menteri BUMN Erick Tohir Menteri Erick juga menyebut penetapan Ahok sebagai bos BUMN akan dilakukan pada Desember nanti Nama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok tengah ramai diperbincangkan pasalnya Ahok akan segera ditunjuk menjadi petinggi BUMN namun Ahok yang kini aktif sebagai anggota partai di PDI Perjuangan belum angkat bicara ke kursi pimpinan perusahaan plat merah mana yang akan ia duduki Ahok sudah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Tohir pada Rabu pagi Menteri Erick pun memberi bocoran Ahok kemungkinan menempati BUMN di bidang energi dan bakal ditetapkan pada awal Desember mendatang kita perlu figur-figur yang menjadi bisa pendobrak ya kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak tidak artinya salah dan benar tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan yaitu satu bagaimana menekan daripada energi dia akan juga bersamaan juga membuka lapangan kerja segera mungkin di awal Desember ya saya rasa beliau juga toko yang konsisten yang sudah jelas track recordnya bisa terus membangun isyarat juga muncul dari Presiden Jokowi Dodo yang menyebut mantan wakilnya semasa jadi gubernur DKI itu akan menjabat sebagai komisaris atau direksi ya kita tahu kinerjanya jadi ini masih dalam proses seleksi direksi atau komisaris Pak? direksi atau komisaris Pak? bisa dua-duanya bisa dua-duanya ya Pak? bukan ini pakai proses seleksi masih dalam proses setelah kerjanya nah dan yang penempatannya di mana itu proses seleksi yang ada di kementerian BUMN terima kasih Pak terima kasih Pak saat ini ada empat BUMN strategis yang belum memiliki dirut definitif dua diantaranya adalah perusahaan energi dan tambang yaitu PLN dan Inalum sedangkan sisanya adalah Bank Mandiri dan BTN tim liputan CNN Indonesia saat ini terdapat empat BUMN yang mengalami kekosokan pada posisi Direktur Utama Menteri BUMN Erick Toher mengatakan akan mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok untuk memimpin salah satu BUMN terkait hal ini mantan Menteri BUMN Tandri Abeng menyebut posisi direksi sangat krusial bagi sebuah perusahaan yang paling penting di BUMN itu ada tim penilai yang betul-betul profesional saya bagi dua tim penilai ini pertama, level pertama tim penilai profesional tidak ada pemerintah di situ tidak ada menteri di situ tapi orang-orang profesional yang memang mengetahui korporasi mengetahui BUMN nanti mereka milih kalau dia sudah pilih yang lolos di situ barulah naik ke TPA tim penilai akhir dengan demikian tidak perlu ada misalnya tiba-tiba ada saja seseorang karena kekuatan politik nyelonong masuk ke TPA tapi kalau ada tim level satu ini yang khusus secara profesional menilai kriterianya bagaimana kemudian kesepakatannya kemampuannya sesudah itu baru dikirim ke tim penilai akhir yang sampai kepada Bapak Presiden jadi tidak perlu Bapak Presiden itu memulai kabar Basuki Cahaya Punama yang diproyeksikan akan menempati posisi di salah satu BUMN terdengar beberapa hari terakhir menanggapi isu itu Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menyatakan menolak kehadiran pria yang kerap di Sapa Ahok itu menurut informasi yang kami terima dari detik.com Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB menyatakan menolak kandidat Sari karena pribadinya kerap membuat keributan hal itu juga disampaikan Ari Gumilar dalam video yang tersebar viral di media sosial dalam video tersebut Ari mengaparkan bahwa kepribadian Ahok tak pantas memiliki perusahaan strategis seperti Pertamina Pertamina adalah perusahaan besar Pertamina adalah perusahaan strategis yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan itu harus aman tentang lancar bisa dibayangkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar selalu berbicara koto selalu membuat kegaduhan selalu membuat keributan masuk di tubuh Pertamina maka organisasi Pertamina akan selalu ribut setiap hari kalau kita ribut di dalam bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terima kepada masyarakat tetapi bahwa Ahok juga punya rekam jejak kriminal rekam jejak kriminal yang menyebabkan Ahok di penjara satu tahun lapan bulan dua belas hari artinya apa resi kibis sebaiknya tidak menjadi pimpinan di perusahaan strategis bahkan baru saat saya dapat 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 apa dapat dapat dapetin belita di capture bahwa seringkat pekerjaan saat ini sudah dikatakan sebagai organisasi adikam lawan ya lawan ya kontroversi Ahok belum berakhir kabar Ahok akan menjadi bos BUMN membuat banyak pihak merespon beragam ada yang merasa masuknya Ahok akan membawa perubahan positif ada juga yang beranggapan bahwa kontroversi dan perangai Ahok tidak cocok ada di kursi pimpinan BUMN baik itu direksi ataupun komisaris ya belum lagi kita mendengar adanya suara keras dari serikat pekerjaan Pertamina yang menentang masuknya Ahok dalam jajaran bos Pertamina kenapa Ahok dengan Kapten Kapten Marcellus Hake pengurus bidang media dan komunikasi Federasi Serikat Pekerja Pertamina bersatu selamat malam Kapten Marcellus selamat malam Pak Kapten Marcellus kita sebelum kita apa saya akan bertanya apa yang membuat kemudian Federasi Serikat Pekerja Pertamina menolak kehadiran Ahok dalam kursi bos Pertamina baik itu di komisaris ataupun direksi kita dengarkan lagi yuk pernyataan Ketua Serikat Pekerja Pertamina Ari Gumilar yang men-stretching tentang atau mengkritik soal masuknya Ahok Pertamina adalah perusahaan besar Pertamina adalah perusahaan strategis yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan itu harus aman tentang lancar bisa dibayarkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar selalu berbicara kotor selalu membuat kegaduhan selalu membuat keributan masuk di tubuh Pertamina maka organisasi Pertamina akan selalu ribut setiap hari kalau kita ribut di dalam bagaimana kita bisa memberikan pelayanan riba kepada masyarakat tetapi bahwa Ahok juga punya rekam jejak kriminal rekam jejak kriminal yang menyebabkan Ahok di penjara satu tahun berapa bulan dan dua belas hari artinya apa residivis sebaiknya juga tidak menjadi pimpinan di perusahaan strategis bahkan 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 barusan saya dapat beri dapat 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 apa apa ini dapat di 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 capture bahwa kaya seringkat pekerja saat ini sudah dikatakan sebagai organisasi radikal kita kita ke kapten marselus gimana ada komentari apa pernyataan Pak Ari Gumilar ketua Federasi Serikat Pertamina Bersatu Bang Ari Gumilar yang kebetulan pada malam ini beliau juga masih bertugas bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait ketahanan stok nasional di akhir tahun sehubungan dengan isu-isu yang berkembang saat ini dan terkait dengan pernyataan Presiden Federasi kami ingin sekali untuk berdiskusi dengan masyarat dan menjelaskan bahwa memilih pemimpin terutama di Pertamina itu harus dipilih dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan segala aspek kita sama-sama tahu lah Permen BUMN nomor 3 ya dari MBU dari 02 2015 itu kita harus lihat mulai dari latar belakangnya pengalaman kerja prestasinya di bidang korporasi kita harus garis bawahi di bidang korporasi lalu pemaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir kita sama tahu bahwa Pertamina ini bukan hanya BUMN yang hanya menghasilkan minyak lalu udah dirempar begitu saja tapi juga mengolahnya mendistribusikannya kita sama-sama tahu betapa Indonesia ini adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau lalu kita juga harus sama tahu bahwa calon pemimpin ini harus berperilaku baik berdedikasi yang tinggi sehingga visi dan misi Pertamina ini menjadi perusahaan energi yang berkelas dunia itu bisa tercapai seberapa setuju Anda dengan pernyataan Pak Ari tadi bahwa Ahok berperangai kasar kontroversial dan akan membuat keributan di organisasi Pertamina kalau ribut bagaimana akan memberikan pelayanan seberapa setuju Anda dengan pernyataan itu Captain Marselus iya dari sisi kami sebagai organisasi kami memandangnya memang dari track record yang kami bisa lihat dan amati walaupun mungkin beliau sudah belajar banyak dari sebelum-sebelumnya tapi kami tidak bisa menjadikan itu firm jadi kami setuju dengan ternyataan Presiden dimana Pak Ahok ini memiliki perangai yang buruk terbelakang yang bisa kita katakan negatif oke jadi Anda setuju ya bahwa memang perangai Pak Ahok buruk dan hal-hal tersebut tidak cocok untuk memimpin Pertamina baik di posisi komisaris ataupun direksi begitu atau ada perspektif lain iya karena kami tadi sudah sedikit banyak menjelaskan bahwa kelangsungan bisnis dari Pertamina ini ya kita juga lihat dari peraturan Menteri BUMN tadi bahwa pengalaman beliau di bidang korporasi pengalaman beliau menangani migrasi itu gak ada sama sekali di belakangnya beliau itu apa gitu jadi ketika terjadi pemilihan atau pemaksaan seperti ini ya kembali kami bertanya dan kami dengan jelas menolak selain perangai kontroversial tadi Anda menyebutkan Pak Ahok tidak punya pengalaman di apa namanya korporasi sebesar BUMN gitu misalnya ada juga menyebut rekam jejak mengenai apa bahasanya presiden Anda itu residivis gitu ini juga jadi konser teman-teman atau seperti apa jelas kita sama tahu untuk menjadi seorang pegawai Pertamina aja kita harus punya SKCK lalu apabila ada hukuman selama 6 bulan maka mau gak mau pegawai itu harus dikeluarkan dan kita di Pertamina itu ada tata nilai perusahaan dalam ini ada 6C ya yaitu clean, confidence, komersial, kompetitif, customer focus, dan capable clean ini clean ini C yang pertama ini ditempatkan pertama kenapa? karena itu merupakan hal yang fundamental bagi seluruh pekerja Pertamina bagi kami pekerja oke dan rekam jejak ahok disitu sangat tidak cocok dengan culture perusahaan Pertamina yang tadi Anda sebutkan ya Captain Marsolus ya oke baik kita akan break dulu nanti kita akan lanjutkan diskusi kita bersama Pak Said dan juga Bang Boni usai jeda tetap bersama kami oke sebelum saya akan tanya ke Bang Boni untuk menanggapi Captain Marsolus tadi saya mau tanya sekali lagi jadi intinya Serikat Pekerja Pertamina secara bulat menolak kehadiran ahok dalam keluarga besar Pertamina apapun posisinya seperti itu Captain Marsolus Captain Marsolus masih bersama kami ya jadi kesimpulannya adalah Serikat Pekerja Pertamina atau apa namanya kompak menolak kehadiran ahok dalam tubuh keluarga besar Pertamina begitu ya karena kami menganut juga equality before the law ya itu semua sama diperlakukan di mata hukum pekerja kami apabila ada mendapat hukuman 6 bulan ke atas ya tidak bisa lagi terjadi Pertamina oke jadi oke Bang Boni tadi kita sudah dengar pernyataannya Ari Gumilar panjang sekali mengenai beberapa hal perangai kontroversi rekam jejak residivis katanya sampai hal-hal yang berbau radikalisme dan tadi Captain Marsolus juga sudah mengungkapkan beberapa alasan lagi saya mungkin saya mungkin akan lebih tertip masuk ke ruang akal sehat aja saya bicara soal logika soal hal-hal yang bersifat masuk akal mana yang tidak masuk akal mana yang masuk akal dari pernyataan tadi satu kita harus pahami dulu masalahnya di mana yaitu Pertamina Pertamina ini salah satu BUMN terbesar yang juga punya masalah paling banyak ya di sana kita kenal banyak masalah korupsi rumitnya birokrasi lalu kita kaitkan juga dengan keuntungan yang diperoleh negara dari seluruh aktivitas Pertamina yang sampai hari ini juga masih memprihatinkan saya pikir artinya bahwa Pertamina membutuhkan figur yang memang penerobos orang yang datang untuk membawa sebuah gebrakan untuk mereformasi secara total baik dari aspek kultur institusinya maupun kinerja individu-individu di dalamnya kan ini akan nanti berkorelasi dengan produk hasil lahir dari kinerja institusi nah kedua soal Ahok Pertamina membutuhkan orang yang punya kompetensi yang punya integritas yang betul-betul bekerja yang tidak punya bakat untuk korupsi dan semua unsur itu sejauh ini saya melihat ada pada pribadi Basuki Purnama seorang Ahok ya artinya bahwa akal sehat saya tidak akan pernah meragukan seorang Ahok untuk memimpin BUMN apa saja yang Anda lihat yang Anda lihat Bang Bodi alasan-alasan dari Serikat Pekerja Pertamina yang tadi sudah diungkapkan seberapa masuk akal alasan itu dalam akal sehat saya pikir itu bagian dari demokrasi saya juga mengalami ketika saya ada di BUMN Serikat Pekerja sendiri bahkan terbelah ada yang ke kiri ada yang ke kanan dan perbedaan pendapat itu biasa tetapi biasanya kalau perbedaannya begitu tajam pasti ada sesuatu di belakang itu sesuatu itu artinya ada kepentingan besar yang juga harus kita gali siapa sih sebetulnya yang ingin sekali Ahok ini tidak masuk ke Pertamina maksud Anda Serikat Pekerja dengan pendapat menolak Ahok itu ada kepentingan di balik itu atau ada seperti apa yang Anda baca terima kasih sudah membantu saya memberi kesimpulannya tetapi maksud saya bahwa saya menyimpan pernyataan dari pengalaman saya lihat hampir tidak ada Serikat Pekerja yang begitu galak begitu keras melakukan serangan kalau tidak ada sesuatu yang besar di belakangnya tidak ada sesuatu yang besar pertanyaannya adalah apa yang besar tapi kalau alasan-alasannya tadi cukup masuk akal sehat ada nggak kalau itu kan peranai kasar kontroversi tidak punya pengalaman korporasi semua itu kan rekapitulasi dari omongan di media sosial semua orang bisa menebar wacara macam itu tetapi kan siapa yang bisa memungkiri bahwa seorang Ahok bisa menertibkan anggaran di DKI Jakarta ketika menjadi gubernur dia menegakkan transparansi akuntabilitas dan konsep dan kualitas ini yang mau ditransfer ke BUMN sebelum ke Pak Saeedidu untuk menanggapi nanti saya mau ke Kapten Marselius lagi Kapten Marselius ada aroma sangit yang tadi Bang Boni Hargens cium katanya ada sesuatu di belakang belakang ini gimana komentar Anda siap terima kasih Bang Boni ya komentarnya kalau dari saya atau dari federasi sendiri justru kami challenge Anda untuk melakukan penelitian juga loh Bang kenapa Anda mengatakan bahwa pasti ada apa-apanya di belakang penolakan Ahok ini kenapa enggak kita balik aja Bang Marcelius saya menulis buku 2014 soal Mafia Migas jadi kita punya banyak data soal siapa sih sebenarnya yang biasa bermain di minyak dan gas yang membuat negara ini bangkrut tapi apa hubungannya dengan penolakan ini Bang Boni itu yang harus di stretching saya ingin menjelaskan seperti ini kenapa kita enggak masuk ke konsep ada apa kok Ahok dipaksakan masuk pihak mana nih yang mendorong siapa yang meng-create supaya Ahok ini masuk yang kedua masalah tadi Anda melakukan penelitian kami juga sampai detik ini masih bingung kok belum ada belum muncul RUU Migas sampai sekarang itu yang membuat federasi selalu konsen mengenai aroma tadi Pak Marcelius mengenai aroma ada yang menunggangi gerakan ini ada yang macam-macam lah iya dengan tegak nih ya dengan tegak Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menegaskan bahwa kami tidak berafiliasi ke organisasi atau pergerakan manapun kecuali ke KFPMI atau Konservasi Serikat Pekerja Migas Indonesia itu menurut saya sudah menegaskan betapa kami sangat-sangat independen kami apolitik kami tidak mau masuk ke hal-hal yang seperti itu saya mau ke Pak Said yang bertahun-tahun membina Serikat Pekerja juga di BWM Pak Said melihat penolakan ini seberapa masuk akal kalau bahasnya Bang Boni akal sehatnya jalan gak? saya lima kali penggantian direksi B Pertamina dan selalu memang saya benar-benar menyatakan bahwa Serikat Pekerja Pertamina adalah teman berpikir saya dan lawan berdebat saya itu selalu dan selalu ada penggantian selalu dan menurut saya jangan juga langsung ada mencap ini begini mencap begini biarkan saja kan hanya dengan diskusi keras mendapatkan yang terbaik jadi jangan 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 juga menyatakan ada menunggai dan lain-lain karena saya paham betul Serikat Pekerja Pertamina itu adalah orang-orang yang sudah mapan bukan mencari uang yang diperjuangkan selalu yang saya alami adalah saya potong sedikit karena ini berkaitan dengan omongan saya justru orang yang mapan dia akan selalu punya kecenderungan mempertahankan kemapanan status quo tapi tuduhan Anda tadi bahwa ada yang menuduh menurut saya jangan-jangan begitu saya tidak sampai menuduh saya hanya mengeluarkan logika akal sehat saya bahwa kenapa kenapa sih seorang ahok begini-begini saya jelaskan dulu biar nanti kalau itu Anda aja yang ngomong dulu setelah ini kemudian saya menjelaskan sebenarnya apa maksud akal tadi logika sikap pekerjaan logika saya menyatakan ini adalah proses yang terbaik menurut saya sekarang bahwa Erick Thohir melempar dulu acana untuk diperdebatkan publik tidak seperti menteri sebelumnya uju-ujuk mengganti jadi inilah fit-form property test yang sebenarnya oleh publik nah apakah Erick Thohir salah atau Jokowi salah mengusulkan ahok tidak dia punya kewenangan apakah pekerja salah mengevaluasi tidak juga jadi jangan-jangan kita terlalu cepat dan saya menyatakan bahwa di BUMN itu butuh banyak karakter saya dulu yang menemukan Jonan dengan Lino itu keras juga tapi saya mengetahui betul bahwa orang ini cocoknya di sana jadi jadi biarkan saja apakah memang ahok cocok di Pertamina kita lihat saja kan begini jangan terlalu menginginkan yang dinilai orang adalah kelakuan ahok selama ini oke dari peraturan yang ada ada tiga yang terpenting untuk pimpinan BUMN dari puluhan kriteria yang ada adalah kepimpinan kompetensi dan integritas itu yang terpenting nah kita masuk satu demi satu kompetensi ahok orang mempertanyakan tentang Pertamina orang siapa? saya juga mempertanyakan karena saya gak pernah lihat Pak Syed mempertanyakan bukan orang pengalaman komporasi pengalaman komporasi gak ada oke satu boleh satu itu juga dikerti kalau Serikat Pekerja kedua perangnya ke atas jadi Pak Syed Didu dan Serikat Pekerja mempertanyakan oke satu itu satu baik nanti Bang Boni akan jawab tuntas setelahnya Bang Boni ini kayak pembawanya jadi potong terus kerjaan saya lebih mudah saya kan gak pernah motong Anda jadi yang kedua yang kedua adalah integritas integritas ini kontraversi kontraversi jadi saya tidak menyatakan yang kontraversi A benar atau yang kontraversi B benar jadi biarkan saja publik melihai supaya yang ketiga adalah kepemimpinan kepemimpinan orang sudah tahu semua kepemimpinannya Ahok seperti apa seperti apa Pak Syed kalau kata Bang Boni cocok sekali untuk BUM tidak begini itu ini kita tahu ya karakter Pertamina itu adalah trust kalau dapat pemimpin yang menurunkan trust dan kira-kira bisa berubah setiap saat itu menurunkan trust nah jadi siapa tahu Ahok sudah berubah kita gak tahu tapi selama ini saya belum tahu menurunkan trust siapa tahu berubah siapa tahu berubah caranya dengan komposisi ingredients Ahok yang lama dengan agak digoreng kemarin ini kan agak digoreng siapa tahu dia berubah nah karena saya bilang begini tantangan utama Pertamina itu adalah pengembangan perusahaan dan melawan mafia oke oke itu tantangan utama nah mafianya itu adalah kita setuju di poin itu mafianya adalah orang-orang semua dekat kekuasaan saya tahu persis mafianya adalah orang-orang dekat kekuasaan jadi kalau saya termasuknya jadi menteri kalau saya enggak lah saya enggak saya nanya saya nanya saya jangan nanya saya saya enggak biasa kayak begitu jadi begini kalau saya 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 akan tugaskan Ahok kalau memang terpaksa tugas kau adalah satu melawan mafia yang ada di kekuasaan oke di kekuasaan yang kedua adalah kau rubah diri baik menjadi sebelum masuk ke situ Pak Syed yang menarik adalah Bang Bodi tadi Pak Syed bagus sekali menyatakan bahwa PR utama adalah mafia tadi tapi Bang Bodi tadi bilang setelah PR ada mafia Migas disana mafia Migas ini biasanya ikut menggalang penolakan-penolakan terhadap orang-orang yang dianggap akan membahas dia dan arahnya kalau kita lihat Ahok tadi seberapa setuju bahwa operasi penolakan-penolakan ini suara-suara penolakan ini berdasarkan operasi mafia dijawabnya usah jina kami akan segera kembali saat lagi Pak Syed tadi sudah memberikan perspektif tapi saya mau stretching ke satu hal Bang Bodi sama-sama tadi mengatakan bahwa PR utama mafia Migas dan biasanya mafia Migas ini tidak ingin kepentingan atau privilege-nya diganggu makanya kemudian melakukan operasi untuk penolakan kepada orang-orang yang dianggap bisa memberantas atau memberanggus privilege yang ada selama ini dan Bang Bodi kalau bisa saya simpulkan saya yakin simpulannya benar gitu bahwa Ahok dianggap akan punya potensi mengganggu kepentingan mafia Migas saya begini saya begini saya tidak jangan semua berasumsi juga kita berharap Ahok melakukan itu oke kita berharap Ahok melakukan itu tapi operasi untuk penolakan-penolakan itu penolakan juga kita berharap bukan digerakkan oleh oleh mafia jadi begini aja kalau tujuannya semua sama memajukan Pertamina dan apa namanya dan memberantas mafia kita dukung dukung Ahok dukung sepertinya pekerja tapi jangan langsung cepat seakan-akan orang yang menolak Ahok adalah di 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 cap sebagai ini mafia jangan juga langsung terlalu cepat bahwa Ahok pasti melawan mafia kita kasih agenda di kepala dia tugasnya untuk melawan mafia jangan terlalu terlalu jangan berikan check caution kepada siapapun untuk kekuasaan antara harapan dan itu harapan dan keraguan lebih besar yang mana kita publik melihat karena begini kita publik menikah bahwa kira-kira Bapak Presiden dan Menteri BUMM menempatkan Ahok di sana dalam melawan mafia kalau dia tidak melakukan itu maka kita kritisi kalau ditempatkan saya menarik tadi ada tiga poin yang dibilang oleh Pak Said Dido saya setuju soal leadership kompetensi dan juga integritas soal leadership saya kira bukan rakyat Indonesia tapi seluruh dunia tahu bahwa Ahok memiliki kepemimpinan yang membawa transformasi sosial ada perubahan yang konkret kita lihat itu di Jakarta dia mengubah tidak hanya fisik dari kota ini tetapi juga cara pandang kita paradigma kita sistem berpikir kita tentang kekuasaan dia bongkar habis yang kedua soal kompetensi saya terus terang sampai hari ini akal sehat saya tidak mengerti dimana kompetensi Ahok itu diperkarakan dipersoalkan karena saya melihat dia punya kapabilitas dia punya kemampuan dia punya skill untuk memimpin institusi apapun dimanapun dan sudah teruji dia sudah teruji dia punya integritas apa yang dia omong apa yang dia lakukan sinkron kan integritas itu nah maka kalau misalnya seorang negarawan dia akan melihat sesuatu itu bukan yang dipermukan tetapi yang lebih dalam maka orang tidak akan memperkarakan mulutnya yang cerewet atau orang kayak saya tidak diperkarakan kerasnya perangainya tetapi substansi omongannya kan apa yang disampaikan Ahok itu semua benar dan itu tujuan yang baik dan Jakarta sekarang saya kira sebagian yang waras akan menangis kehilangan Ahok karena semua yang dia lakukan dulu hari ini sebagian sudah mulai ditinggal oke nah saya yakin dan percaya bahwa kalau Ahok ditempatkan entah di Pertamina atau dimanapun pasti dia membawa perubahan tinggal apakah kita berjiwa besar untuk menerima peluang itu oke dan pertanyaannya adalah siapa yang akan dirugikan oleh hadirnya tokoh pendobrak macam ini di Pertamina siapa yang paling dirugikan saya kira kita sudah awal dari awal kita dari awal sudah bicara bahwa Pertamina ini kan sarang korupsi tempat bermainnya berbagai macam kepentingan disanalah mafia mafia bercokol nah Ahok masuk tentu mengganggu ekosistem mafia yang sudah bertahun-tahun seberapa bisa dikaitkan orang yang menolak juga menjadi bagian dari atau keburukannya makanya saya akan katakan tadi kan kalau ada serangan yang begitu sistematis dan begitu tajam begitu radikal terhadap seorang Ahok dipertanyakan ada siapa dan ada apa di balik itu saya mau ke Kapten Marcellus itu tadi satu persatu apa namanya negatif negativitas Anda kepada Ahok dijawab oleh Bang Boni tapi saya tidak memperkarahkan kebebasan pendapat mereka Anda silakan jawab silakan saya ya silakan Kapten Marcellus oke oke makasih waktunya saya ingin meng-capture dulu tadi di Bang Boni bilang secara kompetensi beliau dipandang mampu kami menekankan sekali lagi bahwa kami tidak memiliki rekam jejak yang cukup untuk berkata bahwa Pak Ahok ini memiliki pengalaman dalam bidang bisnis migas dari huru sampai detik ini kami belum lihat lalu tadi Bang Boni juga mengatakan orang yang atau yang menolak Ahok ini mendukung mafia migas dan sebagainya kami bisa bilang bahwa Serikat Pekerja Pertamina itu adalah garda depan bangsa dalam memerangi mafia migas oke Bang Boni bisa bilang bahwa orang itu akan cenderung mempertahankan kemakanan Pak Boni Bang Boni saya ini seorang nakoda seorang kapten di atas kapal milik Pertamina Bapak boleh tahu bahwa sebelum saya masuk Pertamina saya itu ada di perusahaan swasta gaji saya mungkin 4-5 kali lipat sampai 6 kali lipat dari gaji saya di Pertamina ini kenapa saya tinggalkan karena panggilan merah putih Pak Bapak boleh tanya sama Pak Said Didu betapa perjuangan kami untuk membela dan memperjuangkan blok mahakam jabatan karir kami tidak peduli lagi yang penting blok mahakam itu kembali kepada Indonesia jadi kami harap Bapak untuk belajar lagi akan sejarah sama Pak Said Didu terakhir 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 saya komentar poin pertama tadi kan dikatakan soal kompetensi tidak punya rekam jejak di urusan minyak dan gas saya pikir sebagai argumentasi bolehlah diterima tetapi jujur saja dan mohon maaf argumentasi itu terlalu rapuh untuk bisa masuk ke kepala saya karena orang menjadi presiden tidak harus belajar dulu menjadi presiden seorang Joko Widodo begitu diragukan di 2012 2013 dan saya konsisten untuk yakin bahwa ini orang akan menjadi pendobrak pembawa perubahan di negara ini dan terbukti sudah 5 tahun lebih beliau menjadi tokoh sejarah yang membawa perubahan dan Indonesia ke depan saya mau mengatakan bahwa Ahok tidak butuh punya CV ada di perusahaan minyak seperti saudara Marcelus tetapi bahwa dia punya komitmen moral dia punya integritas dia punya kompetensi dan skill sebagai leader itu sudah sangat cukup untuk bisa mengorganize mengatur sebuah institusi Pertamina Pak Said Pak Boni Mas Boni ini bedakan antara kompetensi kepemimpinan dan integritas bisa saja orang memang tidak punya kompetensi tapi kepemimpinannya bagus akhirnya menutupi kompetensi oke jadi jangan tidak harus orang pemimpin itu milih kita ketiganya jadi jangan menganggap juga ya bukan Bapak begini gini ganti Bapak ini kebiasaannya begini saya gak pernah mau tau bukan kebiasaan Bapak sudah mengoreksi sistem dipikir betul saya jajikan kasih kesempatan Anda leadership itu Pak betul selalu melekat dengan namanya integritas dan kompetensi tidak Bapak memahami teori leadership bagaimana leadership itu kompetensi itu kompetensi skills itu kriteria dari leadership itu modal yang dibutuhkan sorry saya harus saya harus melindungi akal sehat ini di alapan publik akal sehat saya juga jangan dari dulu kalau saya tau Mas Boni yang kesini saya gak datang oke 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 Anda gantian oke saya kasih kesempatan Pak Said jadi arogansi itu jangan depan publik mungkin arogansi saya mempertahankan kalau sehat saya minta tolong kepada Anda untuk gantian silahkan begini ada namanya butuh kepemimpinan tidak butuh kompetensi dalam memimpin oke bukan kompetensinya dan sering saya menempatkan orang tidak ada kaitannya dengan kompetensinya oke Jonan itu kompetensinya keuangan tapi bisa menerima kereta karena saya tau kepemimpinannya kepemimpinannya menonjol sehingga menutupi kompetensi jadi saya tidak menyalahkan nah jadi tidak sehat tidak selalu harus sesuai dengan kompetensi tapi kepemimpinannya bagus oke saja seperti Mas Boni ngakui bahwa Jokowi bisa presiden itu kan karena kepribadian kepemimpinan mungkin jadi tidak selalu harus harus imbang tapi apakah Pak Ahok punya itu Pak? lah saya bilang saya tidak tau jejak kompetensi dia sebagai profesi tapi kepemimpinannya kita tau itu kan begitu jadi jangan jangan juga jangan juga orang semua seakan-akan biasa saja Mas Boni kalau pengalaman korporasi tadi kata Bang Boni sebenarnya penting kemudian orang harus punya pengalaman korporasi yang harus diluruskan itu yang namanya rekam jejak dan kompetensi itu beda gimana Pak? rekam jejak Ahok di dunia korporasi saya jelaskan itu soal rekam jejak jadi begini ahli itu kompetensi rekam jejak di tempat iya kerjaannya kerjaannya dia rekam jejak itu rekam jejak jadi begini juga jangan Mas Boni itu seakan-akan semua orang itu bodoh depan Anda sebenarnya penting Ahok punya referensi atau rekam jejak memimpin korporasi sebesar pertamina dalam saya tidak tau sama sekali rekam jejaknya bahwa pernah memimpin korporasi gak tau jadi yang saya tau dari tiga komponen utama yang diketahui publik tentang Ahok ada dua yaitu adalah integritas dan kepemimpinan kompetensi orang gak tau ya kan kompetensi orang gak tau nah sekarang apakah dua ini cocok saya katakan seribu dua ratus komisaris BUMN itu butuh kompetensi yang berbeda-beda jadi tidak harus sama seorang di rut hotel BUMN hotel itu harus banyak senyum oke seorang di rut pelabuhan jangan terlalu banyak senyum jadi beda-beda beda-beda nah apakah Ahok cocok di pertamina kita tau apakah memang memang saya bilang kalau tugasnya Ahok adalah memberantas mafia oke berikan dia gitu loh berikan kepercayaan biar publik melihat gitu loh kita menarik tadi bicara mengenai apa yang dikatakan Kapten Marsilus jangan tanyakan kenapa Serikat Pekerja Pertamina yang kemudian menolak Ahok tapi tanyakan juga kenapa ujuk-ujuk nama Ahok masuk ke dalam bursa pimpinan di Pertamina Pak Syed dalam beberapa wawancara dengan media lain mengatakan bahwa ada yang janggal ada yang amis dalam pencalonan ini tapi kita akan jawab itu saya mau putus dulu kepada Kapten Marsilus terima kasih Kapten Marsilus atas perbincangan dan waktunya bersama CNN Indonesia mudah-mudahan klarifikasi dan informasinya dapat membantu publik untuk menyegarkan lagi persoalan ini terima kasih sekali lagi Kapten Marsilus kami akan segera kembali usaha jadah sebelum kita masuk ke PR Utama nanti akan menjadi bos Pertamina baik Komisaris Utama ataupun Direktur Utama saya mau ke Pak Syed nanti akan ditanggap Bang Bodi mengenai beberapa waktu lalu Anda mengungkapkan di beberapa media bahwa ada yang janggal dari apa namanya pengangkatan atau masuknya Ahok dalam bursa bos Pertamina ini jadi saya bukan janggal dalam hal proses karena saya akan langsung diumumkan bahwa bulan sekian jadi dan kita belum tahu apakah itu direksi atau komisaris karena kalau direksi proses fit and properties itu minimal sebulan lebih kalau komisaris tidak jadi itu janggalnya kalau komisaris enggak ya enggak tapi harusnya diumumkan setelah TPA TPA-nya kita belum tahu jadi itu saya bilang janggal dalam proses jadi saya akan orang ini harus jadi tanpa melalui seleksi yang proses dalam aroma penciuman Anda apa yang membuat Presiden Jokowi atau Menteri BWM kemudian menyodorkan Ahok untuk masuk dalam Pertamina baik itu sebagai komisaris ataupun dirut saya sih biasa-biasa saja karena ujuk-ujuk kalau kata bahasa Serikat Pekerja saya biasa saja karena saya juga pernah waktu di dalam itu ada juga seperti itu cuma enggak terbuka ke publik biasa saja bahwa itu Presiden punya kewenangan jadi bagi saya munculnya Ahok dicalonkan itu adalah proses biasa oke oke saya kira kita harus pahami dulu dari awal ketika Pak Erick menjadi Menteri BUMN beliau menegaskan betul yang namanya konsep transfer budaya BUMN kita jujur birokrasi BUMN semua kulturnya itu tidak sejalan dengan visi pembangunan karena kurang profesional di banyak hal saya kira Erick dari swasta dia masuk ke BUMN tentu bukan perpindahan individu tetapi perpindahan konsep perpindahan cara pandang dan dia ingin mengajak orang-orang yang juga datang dari dunia swasta yang sudah mengurus perusahaan mengurus berbagai macam aktivitas ekonomi dan kultur itu mau dibawa ke BUMN untuk bisa mendongkrak yang namanya kemampuan produksi dari BUMN kualitas dari BUMN kan itu yang mau dinaikin dalam konteks ini begitu Ahok disebut saya kira respons mayoritas publik Indonesia mendukung dan mengapresiasi itu ya silahkan saja lembaga survei membuat jajak pendapat publik seberapa punya seberapa punya gaung dan punya efektivitas apa namanya gebrakan Ahok di direktur utamaka atau komisaris utamaka kan kekabarnya terakhir Ahok ditaruh di komisaris utama bukan di direktur utama kalau dari pengalaman saya lebih powerful dari direksi dari direktur utama tentu saja karena yang menangani seluruh managing proses itu kan ada di situ apa yang membuat Ahok kemudian katanya kabarnya bergeser dari posisi direksi ke komisaris tapi terserah saja kalau komisaris kan juga punya kewenangan untuk memberhentikan direksi melalui kementerian BUMN jadi dia bisa mengajukan surat untuk minta pemberhentian direksi dengan alasan-alasan yang sesuai dengan undang-undang bisa juga gak mau melakukan perubahan-perubahan signifikan transformasi yang signifikan seperti yang kata sangat bisa kan fungsi supervisi dan semua itu menjadi kewenangan komisaris dan itu bisa dia lakukan dan saya percaya Ahok tidak akan banyak tidur lebih banyak bekerja untuk memonitor seluruh kinerja direksi di komisaris utama bisa melakukan do something lebih banyak perlu saya jelaskan fungsi komisaris dan fungsi direksi di dalam fungsi komisaris sebenarnya itu sangat strategis karena dialah pembawa suara pemegang saham dialah mengarahkan seluruh kegiatan dia memutuskan yang strategis simplista jangkapan yang supervisi jadi kalau saya ditanya apakah Ahok direksi menurut saya dengan kita belum tahu karakternya apakah berubah atau tidak lebih baik sekolah dulu di komisaris tidak lihat kalau berubah karakternya siapa itu memang bagus gitu komisaris jadi komisaris juga dari tadi kan pas dia ngomong soal karakter karakter yang mana maksudnya saya agak bingung karakter kita tahu lah saya bilang jonan itu keras tapi dia tuh bisa menahan kata-katanya sehingga tidak membuat tapi kan Ahok tidak bisa jadi jonan bukan ya maksud saya ada juga banyak saya banyak kenal kepala daerah sopan yang luar biasa tapi merampoknya habis-habisan artinya ini saya saya objektif tapi dia kan saya begini saya bukan menolak Ahok saya menolak Ahok saya menolak Ahok anda itu selalu saya katakan Ahok ini sudah sempurna kita bicara mana kaitan antara kata-kata kalimat dengan dengan meritokrasi maksud saya gini loh kita harus melihat dalam kapasitas sebagai negarawan kita melihat kita melihat itu substansinya jangan melihat lipsticknya jangan melihat tampangnya saya trancin ya Pak seberapa punya kaitan antara kata-kata yang kasar atau kata-kata yang berantakan dengan kinerja sebagai pimpinan perusahaan jauh lebih bagus kita bersikap bagus dengan tegas daripada sebenarnya jadi begini saya kan gak tahu Ahok siapa itu berubah nah jadi begini jangan juga kita menganggap ini Pak Mas Boni ini saya anggap Ahok ini sempurna oke Saidi juga gak sempurna Ahok juga tidak sempurna Mas Boni juga gak sempurna gitu lah kira-kira begitu kita semua manusia jadi menurut saya Ahok sebagai pejabat publik kita harus selalu publik menyiapkan ruang ketidakpercayaan sehingga dia sehingga dia bekerja baik jangan selalu percaya 100% otomatis nah jadi Ahok kita menyatakan anda mungkin punya kemampuan tapi ada ruang ketidakpercayaan kami untuk anda wujud maka untuk itu berilah dia ruang untuk bekerja artinya kita kasih dulu kesempatan kepada kementerian BUMN untuk mempekerjakan Ahok tapi kalau kita lihat Pak Boni dan juga Pak Said kalau kita lihat penolakan tegas sekali tadi dikatakan oleh Ari Gumilar dari seringkat pekerja dan juga di stretching di bold oleh Captain Marcellus di seringkat pekerja juga katanya kalau memang itu betul-betul jadi maka penolakan akan semakin besar menurut anda bisa gak apa dampaknya jika kalau tali seringkat pekerja menolak apa dampaknya jika Ahok betul-betul masuk saya bilang itu bagus saja untuk Ahok jadi begini dua kubu yang berbeda sekali dan asal niatnya sama kan begini kita berpendapat niatnya seringkat pekerja adalah memperbaiki Pertamina dan melawan mafia penempatan Ahok adalah melawan mafia dan memperbaiki Pertamina yang dipersoalkan ini adalah bumbu-bumbunya bukan tujuannya jadi maksud saya saya yakin ya biarkan saja jadi seringkat pekerja ada ketidakpercayaan kepada Ahok supaya Ahok ada gak dampak negatif yang mungkin saya terlihat jika memang penolakan ini terus meninggi dan Ahok kebetulan betul-betul masuk dalam Pertamina otomatis tetapi kan apakah gerakan ini juga akan langgang itu kan pertanyaannya kalau misalnya Ahok jadi apakah mereka masih terus berlanjut gerakannya karena kemudian orang akan melihat apa yang Ahok lakukan mulai dari hari pertama dia ada di situ makanya saya bilang kasihlah kesempatan mari kita lihat apakah Ahok seperti yang orang curigai atau seperti yang saya yakin kuncinya dikasih kesempatan saya sih kalau begini kalau saya pemimpin maka aku pertemukan orang ini tuduhan kamu apa apa yang gak cocok Ahok bisa perbaiki gak ini itu begitu cara jadi begini jauh lebih gampang mempertemukan ide yang keras daripada orang diam dua-duanya baik jika asumsinya memang betul bahwa yang dibicarakan publik bahwa Ahok akan menjadi komisaris utama Pertamina apa pekerjaan rumah paling utama dan paling penting dan paling bisa dilakukan Ahok dalam waktu-waktu pertama dia menjawab Pak Said saya saya sarankan begini ketidak terbangunnya kilang itu gara-gara mafia itu harus dia percepat pembunuhan kilang apa penyebabnya orang kekuasaan yang menghalangi itu laporkan kepada Presiden kita butuh kilang baru kilang baru impor minyak yang ini itu mafia-nya bohong karu semua dan saya pikir sekiranya juga sama saya paham sekiranya lama memperjuangkan ini tapi dia tahu juga yang dihadapi gajah siapa tahu pembunuh gajah ini datang kita gak tahu selama ini Anda lihat komisaris utama Pertamina dari masa ke masa sejak era reformasi bahkan ketika Anda yang menunjuk misalnya menjadi bagian dari orang yang menempatkan seseorang untuk di komisaris Pertamina penyakit utama 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 sehingga dia sangat takut pada kekuasaan Anda pernah dikecewakan saya banyak sekali dikecewakan karena begini pada awal-awal setahun pertama masih oke lama-lama menikmati-menikmati takut sama kekuasaan siapa itu Pak bisa sebut sama jangan sebut sama bangun ini PR utamanya gimana ini mafia migas betulkah paling bisa dan sangat bisa diberangkan saya kira yang paling pertama itu adalah mengevaluasi seluruh program kerja dari direksi agenda-agenda konkret direksi harus dievaluasi dilihat mana yang harus didukung mana yang harus dikoreksi terus kemudian yang kedua ya follow up apa yang sedang mereka lakukan itu dilihat apakah benar-benar dijalankan atau tidak karena komisaris dia ada di situ mewakili negara maka kepentingan negara yang harus dibela saya kira Ahok tau lah apa yang akan dia lakukan kegagalan apa yang dilakukan komisaris Pertamina sejak sebelum era Pasait sampai setelah era Pasait kemudian bisa diperbaiki sebagai orang luar saya melihat selama ini komisaris itu antara ada dan nggak ada komisaris Pertamina itu nggak pernah dibahas karena memang seperti nggak ada yang dominan oleh direksi dan direksi ini kan orang-orang yang punya afiliasi politik afiliasi ekonomi dengan kelompok-kelompok besar di luar di luar Pertamina apakah di partai politik ataupun non-partai saya kira persis Ahok punya kompetensi untuk masuk posisi direksi yang sangat powerful sebenarnya dengan kalkulasi dan kriteria yang tadi anda pikirkan by the law oleh aturan undang-undang yang ada dia punya kewenangan yang cukup untuk bisa menertibkan kinerja direksi mengendalikan mengawasi dan by the law juga Ahok bisa menepati kursi direksi by the law tentu saja by the law bisa gak Pak misalnya bergeser jadi begini orang yang punya pengalaman di penjara pada saat posisi pemimpin itu kombinasi yang utama dari tiga ini tidak harus jadi orang kalau kompetensi sekali tidak punya kompetensi juga bisa jadi ini yang harus menonjol adalah orang yang punya kompetensi adalah hanya ingin mempercepat mengambil keputusan karena dia tahu tapi kalau dia integritas bagus kepemimpinan bagus gak punya kompetensi bisa ditutupi oleh orang lain jadi itu itu normal-normal saya jadi saya kasih contoh lagi Jonan itu sama sekali gak pernah ngurus kereta tapi saya yakin betul saat itu dengan Pak Sopihan Jalil ini bisa menyelesaikan orang perbankan bertahun-tahun jadi kompetensi itu memang jauh lebih bagus kalau punya kompetensi tapi kalau udah tingkat pemimpin jauh lebih bagus integritas dan kepemimpinan oke dan Ahok dengan dengan kalkulasi dan atau boom apa namanya ya saya begini saya menghindari terus membahas Ahok karena itu kan menjadi subjektif oke kalau bicara mengenai apa namanya kemungkinan Ahok ada di direksi misalnya tadi kan kita bicara mengenai komisaris gitu Pak secara by the law mungkin gak Pak peraturan bisa meskipun Ahok tadi punya rekam jejak enggak karena di dalam peraturan itu kalau pernah pidana pidana terkait dengan korupsi terkait dengan integritas integritas itu kalau dia kan bukan terkait dengan korupsi jadi dalam TPA misalnya kalau nanti Ahok di TPA kan gitu ya misalnya apa namanya masuk dalam tim penilai akhir itu tidak masalah ya Pak tim penilai akhir ini kan saya yang bentuk tahun 2006 jadi saya paham proses itu biasa-biasa saja enggak ada rumit dan saya ulangi lagi BUMN yang besar itu adalah presiden yang menentukan melewati Menteri BUMN Pertamina PLN Bank Mandiri BRI itu the president man jadi kita yang memproses ini kecuali ada cacatnya baru bisa jadi masuknya Ahok ditunjuknya Ahok bahwa ini dari menteri ya biasa-biasa saja itu proses biasa yang terakhir seberapa menimbulkan harapan baru dan kecemasan baru kecemasan terbesar presiden saya baca dari pidatonya pada saat pelantikan itu kan kita gagal berinovasi makanya dibilangkan ayo kita orientasi pada hasil dia mau mendorong kita seluruh komponen bangsa ini mari kita giat berinovasi nah hadirnya orang-orang swasta ke dalam BUMN kan upaya untuk mentransformasi budayanya dalam rangka mendongkrak produktivitas dari BUMN di dalam bekerja untuk kepentingan negara dan itu harapan baru untuk Ahok yang masuk ke BUMN nanti ke depannya itu juga harapan saya dulu ke ini waktu-waktu diangkat karena ada swasta tapi ternyata jauh lebih lebih ini daripada birokrasi semua Menteri BUMN kita kan profesional dari swasta tapi kalau Eric ini saya kenal lama langkah awalnya sudah bagus dengan dia memberhentikan semua di putih diganti buat saya itu menjanjikan luar biasa kita akan lihat bagaimana dan di mana Ahok akan ditempatkan dan seberapa besar nanti harapan dan juga lagi-lagi memang uji cobanya ada di waktu nanti kita akan lihat bersama apakah baru nanti kita duduk lagi kita evaluasi lagi dan bagus ini inilah titim propertis publik kalau perlu nanti di rupelan atau pun kita bedah terima kasih Pak saya terima kasih Pak BUMN atas perbincangannya kami akan segera kembali saja terima kasih Terima kasih.